Ada keputusan yang terstruktur, didasarkan atas permasalahan yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Apa saja itu yang terstruktur sama tidak terstruktur? Masalah terstruktur, masalah yang memiliki dalam tiga tahap, tiga model, tiga tahap pertama. Yaitu intelligence, perancangan, dan pemilihan. Jadi ada tiga tahapan, kalau itu kelihatan, itu bisa digunakan pendekatan terstruktur. Yang kedua yang tidak struktur. Sama sekali tidak memiliki struktur yang jelas. Yaitu tiga hal tadi itu. Tiga hal tadi itu. Yang tengah-tengahnya, semi terstruktur. Kalau ini tiga. Ada tiga tahap. Kalau di sini tiga-tiganya tidak ada. Kalau semi, mungkin bisa muncul satu atau dua yang muncul. Jadi, Anda bisa pilih nanti ya, terstruktur atau tidak terstruktur. Kemudian, menurut Gory & Scott Morton, contoh yang terstruktur. Misalnya, masalah piutang. Piutang kan sudah jelas ya. Jumlahnya berapa, ininya berapa. Terus membuat order, pesanan. Dibikin berapa, ukurannya berapa, diambil kapan. Pengendalian persediaan. Kapan barang habis dipakai, kapan masih banyak. Cek, lihat gudang, masih banyak. Jelas. Dari sisi manajemen, bisa dilakukan pendekatan analisis anggaran. Menghitung biaya rekayasa. Forecasting jangka pendek. Ya, peramah. Dari sisi pengendalian strategis, pengaturan armada tanker atau distribusi. Jadi, armadanya harus siap. Jadi, kalau bahan baku habis, bisa ada. Termasuk lokasi. Lokasi juga bisa dipertimbangkan kan. Kita ngambil ke pusat atau beli. Dekat sini, tapi ke perusahaan lain. Semi terstruktur. Bukan semi struktur. Semi terstruktur. Contoh, jadwal produksi. Namanya juga jadwal, ya. Kadang ngepas, kadang enggak. Sama, pengolahan kas juga. Kadang pemasukan, tiba-tiba ada pengeluaran mendadak. Kayak bencana alam, ya. Tiba-tiba kantornya rusak, roboh misalnya. Butuh biaya renovasi mendadak. Pengendalian manajemen dengan melakukan analisis variasi. Harus paham. Biasanya, kalaupun ada kenaikan, berapa persen sih? Selama ini, anggaran itu terhadap realisasi naiknya itu paling tinggi 40%. Nah, gitu. Jadi, 40% tadi harus dipegang, gitu. Kemudian harus dibuatkan anggaran baru. Jadi, siapkan anggaran. Secara strategis, penggabungan usaha dan akuisisi. Kalau misalnya dianggap perusahaan terlalu kecil profitnya, dipertahankan akan merugi. Kalau ada yang menawarkan merger, kalau itu dianggap menguntungkan, kenapa tidak? Nah, itu secara strategis itu. Perencanaan produk baru. Kenapa disebut semi-terstruktur? Karena gambling, gitu ya. Gambling, gitu ya. Ketika kita mengeluarkan produk baru, itu resikonya adalah pada edukasi produk. Bagaimana mengenalkan produk ke masyarakat. Ngiklan, jelas ongkos besar. Bagaimana caranya? Tidak usah ngiklan, tapi terkenal. Nah, itu yang dipikirkan oleh tim strategis. Nah, bagaimana yang tidak terstruktur? Sistem biaya. Jadi, biaya itu juga masih... Apa? Kan kita, bukan kita ya, menentukan harga itu. Bisa jadi pasar, bisa jadi inflasi, Bisa jadi kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah menaikkan apa? Tarif listrik, menaikkan BBM, Otomatis komponen produksi yang terkait dengan listrik dan BBM ikut naik. Nah, kaitannya dengan penjualan dan produksi. Nah, kalau sepi penjualan bagaimana? Apa yang dilakukan? Apakah produksi tetap jalan atau dikurangi? Atau sebaliknya? Ini sudah setengah jalan. Harus diproduksi. Kalau tidak, akan rusak. Nah, dan seterusnya. Nah, perlu melibatkan lead bank. Karena ini mikirnya rada... Rada serius gitu ya. Harus bikin pemodelan yang tepat. Nanti lead bank ngasih saran. Oh, sebaiknya produksi dikurangi sekian. Oh, sebaiknya pengurangan tenaga kerja atau PHK sekian. Tidak apa-apa. Kalau memang kondisi harus diambil. Karena keputusan itu harus dibuat. Tidak ada ceritanya manajemen yang strategik itu gantungkan masalah. Jadi, masalah itu harus selesai. Diselesaikan secepat-cepatnya. Karena ibaratnya masalah itu akan menggunung di akhir. Digit-digit-digit dibiarkan masalah. Nanti meledak di akhir. Ciri dan kemampuan sistem pendukung keputusan. Konsep. Nah, konsep SPK sama saat ini masih belum menemukan satu konsensus. Satu kesepakatan. Apa sih sebenarnya sistem pendukung keputusan ini? Maka nanti kalau bisa jadi dosen A, dosen B, dosen C ngajarannya beda-beda. Karena bukunya yang diambil beda-beda gitu ya. Karena masih banyak hal-hal baru yang masuk ke situ. Jadi, kalau SPK atau DSS, decision support system, sama aja itu. Sistem pendukung keputusan, sistem pendukung penunjang keputusan, sama ya. Itu dilihat aja dari pro di mana diajarkan. Karena ada SPK itu di informatik ya, di stimik ada. Kalau di akutansi itu namanya DSS, decision support system. Tapi ciri-kacanya sama, yaitu menggunakan, mengacu pada perkembangan teknologi. Sehingga memungkinkan hardware dan software itu mempunyai peran yang penting dalam peningkatan kemampuan aplikasi SPK. Jadi, masih berkembang terus. SPK memberikan dukungan informasi kepada pengambilan keputusan untuk situasi yang semi-terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, kalau yang terstruktur, udah biasa kan? Udah sering terjadi. Misal, menghandle reward and punishment. Karyawan yang tidak disiplin gimana? Ada ketentuannya, udah ada. Aturan disiplinnya ada. SP1, SP2, SP3 ada. Kemudian, masalah demo. Ada ketentuannya. Demo apabila melakukan anarki, perusahaan diserahkan ke penanganannya oleh polisian. Ada. Jadi, tidak akan dirindungi oleh perusahaan. Apalagi merusak perusahaan sendiri. Dukungan SPK diberikan untuk berbagai tingkatan manajemen. Jadi, ada berbagai tingkatan, berarti dari atas ke bawah. Bisa jadi, keputusan itu hanya cocok untuk level bawah. Contoh, menyediakan parkir sepeda, parkir motor. Perlu enggak kita bikin tempat khusus untuk merokok? Keputusannya, ada tarik menarik. Berbagai kepentingan masuk di situ. Juga diberikan kepada individu. Jadi, individu itu misalnya permasalahan pribadi yang terkait dengan keterampilan teknis. Saya enggak bisa ini-ini pelatihan. Sudah selesai. Dikasih pelatihan, enggak bisa tetap ada pendampingan. Pendampingan enggak bisa pembimbingan lagi. Enggak bisa lagi dipecat saja. Jadi, kalau tenaga kerja tidak bisa mengadopsi perubahan, dilatih enggak bisa, diajari enggak bisa, yaudah. Mungkin belum tepat di bidang tersebut. SPK mendukung keputusan yang independen atau yang berurut atau terkait. Jadi, tidak bisa dipolitisasi. Keputusannya harus mendukung manajemen, enggak bisa. Karena kalau manajemennya melanggar aturan yang ada, enggak bisa. SPK memberikan dukungan terhadap semua tingkatan proses pengambilan keputusan pada tahap intelijen, perancangan, dan pemilihan. Jadi, dukungan itu artinya bisa digunakan, support, bisa dipakai. Gaya dan proses pengambilan keputusan. Ini relatif, ya. Jadi, bisa dibaca lagi nanti, ya. SPK selalu menyesuaikan diri terhadap keadaan adaptasi, perubahan. Perubahan, perubahan-perubahan yang ada siap menyesuaikan. SPK harus mudah untuk dioperasikan. Karena fungsi SPK itu memecahkan masalah, ya. Bukan untuk menambah masalah, gitu. Contoh misalnya, SPK berupa software. Tapi software-nya kadang jalan, kadang tidak, gitu. Atau interface-nya belum tuntas, gitu, ya. Maka, jangan sampai menjadi masalah juga, gitu. Ini kenapa software SPK-nya error, gitu, ya. Dan seterusnya. Diharapkan SPK juga bisa meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Dikatakan efektif apabila akurat, tepat waktu, dan berkualitas. Pengambil keputusan memiliki kendali yang lengkap untuk semua tingkat proses pengambilan keputusan. Jadi, interaksinya dari semua level, ya. Level, semua level. SPK menarik minat belajar, menimbulkan kebutuhan baru dan perbaikan sistem. Jadi, selalu ada pembaruan, selalu ada update, ya. Supaya mempunyai fungsi yang lebih baik. Mudah dibuat, ya. Mudah dibuat, mudah dipakai. Sistemnya sederhana aja. Tapi biasanya kalau sistemnya sederhana itu untuk permasalahan yang sederhana juga, ya. Sebaiknya sih. Bukan istilah mudah, ya. Tapi lengkap, komprehensif. Modelnya, model standar awalnya. Tapi berikutnya harus bisa menyesuaikan dengan berbagai kondisi. Beragam strategis, beragam konfigurasi harus siap. Ditangani oleh SPK yang adaptable. Jadi bisa menyesuaikan diri, ya. Beradaptasi. SPK bisa mengakomodir komponen knowledge, pengetahuan. Jadi pemecahan masalah itu kalau bisa basisnya pengetahuan, ya. Pengetahuan yang sudah teruji, ya. Para ahli, konsultan, jurnal, textbook, ya. Itu knowledge-nouled yang bisa dipakai untuk mengakomodir bagaimana SPK bisa membantu memecahkan masalah. Jenis-jenis SPK menurut alter. Pertama, mengambil elemen informasi. Jadi open file, gitu ya. Open file, collecting. Menganalisis seluruh file. Jadi setelah diambil, dibuka, dianalisis. Menyiapkan laporan dari berbagai file, ya. Ngeresume, summary, ngeringkas. Prediksi atau forecasting. Memperkirakan akibat keputusan. Kalau begini, maka begini. Kalau begitu, maka begitu. Resiko-resikonya. Di sini memperkirakan akibat itu resiko-resikonya. Nah, setelah resikonya dianalisis. Terus, maka keputusan tadi diusulkan kepada pimpinan, manajemen atas. Nah, setelah itu biar pimpinan atas memutuskan. Jadi kalau apa, di anggota DPR gitu ya. Anggota DPR dan pemerintah sepakat menguji berapa? Sepuluh calon komisioner KPK. Nah, itu sepuluh. Sepuluh yang diambil lima. Nah, gitu kan. Maka dari mana angka sepuluh tadi itu? Bisa jadi angka sepuluh tadi diseleksi dari sekian puluh mungkin ya. Tenaga ahli antikorupsi yang disodorkan ke DPR itu sepuluh saja. Nanti sama anggota DPR dipilih lima. Pakai voting silahkan, pakai musawara silahkan. Nah, memilih lima tadi adalah keputusan. Dari usulan keputusan yang sepuluh orang. Tingkat kerumitan. Jadi semakin ke kanan, semakin rumit. Tingkat.